Dr. Randa Hajah Mastana MSI, Amanah Jabatan, Dosen UIN Serifide Tungo Jakarta, dan Ketua BKMT Ciputat Timur. Motohidup, hidup adalah perjuangan. Kepada beliau, suaranya, suaranya, Ibu Mastana, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah banyak materi yang telah kita dengarkan, terutama yang telah mengatakan kita lewat regulasinya, yang begitu jelas, lewat SISDIKDAS maupun lewat PMA, semua jenis taklim, yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam membangun bangsa ini, membangun negara ini tentunya, maka kita bersyukur kepada Allah SWT. majelis taklim yang yang punya posisi strategis yang sarana menjadi sangat penting, perlu dikelola perlu dimanage perlu di perlu di perlu di perlu ditangani kalau saya bahasa dengan teman-teman di manajemen yang hak itu kalau gak dimanage yang baik itu kalau gak diatur yang hak itu kalau gak dioptimalkan yang hak itu kalau gak diurus, itu akan terkalahkan dengan yang tidak hak yang tidak baik, sementara mereka diurus sementara mereka dikelola maka berangkat dari posisi majelis taklim dari sarana majelis taklim yang sangat yang sangat penting itu yang sangat penting itu maka majelis taklim itu perlu dikelola perlu dimanage yang lebih profesional bukan kemudian majelis taklim selama ini belum profesional sudah profesional sudah baik tapi kita ingin berusaha menjadi majelis taklim yang strategis tadi majelis taklim yang baik tadi menjadi lebih profesional menjadi lebih valid bahasa Pak Direktur kalau saya boleh sunting kalimat Pak Direktur jadi lebih valid jadi kalau kemudian dia ada gabung di Permata dia ada gabung di PKMT dia ada gabung di FKMT tapi kemudian bagaimana dia bisa juga diakui ataupun terdaftar di Kementerian Agama yang kemudian data itu menjadi menjadi peta peta yang valid untuk untuk kebijakan-kebijakan terutama dalam rangka pembinaan-pembinaan tadi yang dimaksud oleh Pak Direktur Dimas Kisla nah berangkat dari kondisi seperti ini saya melihat saya selalu membahasakan di tengah-tengah karena saya memang berkecimpung di majelis taklim selaku ketua BKMT di Kecamatan saya selalu katakan kepada teman-teman bahwa lembaga pendidikan non formal ini majelis taklim telah telah secara 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 apa diakui atau tidak diakui majelis taklim itu sudah memberikan kontribusi yang sangat nyata dari jamaah yang berjumlah mohon maaf mungkin dia 100 orang dia punya 100 orang saja jamaah atau separuh dari 100 orang 50 dengan uang kerencengan kalau saya selamat menikmati 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 ahlak para jamaahnya maka berangkat dari kondisi-kondisi seperti ini saya merasa tambah bangga merasa tambah bangga merasa ada di posisi Majelis Taklim merasa lebih bertanggung jawab ada di bagian Majelis Taklim yang ke depan Majelis Taklim itu tetap harus menata diri berusaha meningkatkan meningkatkan kualitas dalam tanda kutip bagaimana Majelis Taklim itu lebih bisa dikurus lebih profesional lebih termanage terurus jadi dalam konsep saya kalau boleh saya tambahkan bahwa konsep profesional Majelis Taklim itu yang pertama kita berusaha ini ingin Majelis Taklim itu menerapkan menerapkan Majelis Taklim itu menerapkan management modern jadi kalau dulu ada dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau kita ingin berubah kalau kita ingin maju ya memang harus dengan diri kita sendiri jadi tidak kalau memang dulu ada kesan ketika saya membenahi Majelis Taklim saya pernah menjadi staffnya Pak Direktur dulu jadi kalau Majelis Taklim itu mau dibenahi mau diatur mau diurus itu ada ada kesan di jamaahnya atau di pengurusnya dari zaman dulu Majelis Taklim itu gak pernah ada harus izin-izin saya Majelis Taklim dari ibu saya seperti ini dari orang tua saya seperti ini cukup gurunya ya memang ya orang tuanya orang tuanya ya gurunya ya orang tuanya jadi gak mau dibentuk ke pengurusan sebagaimana tadi Rukun daripada Majelis Pak Direktur sampaikan bahwa harus ada pengurusan harus ada tempatnya di garasi jadi ketika pengajian ataupun Majelis Taklim itu sendiri dimana tempatnya di garasi saya seperti itu dari zaman saya Pak Pak dari les jadi ada semacam pengakuan pengakuan pribadi menurut Pak Direktur tadi kalau Majelis Taklim itu ya harus punya tempat punya tempat jadi kalau dulu itu saya benahi jangan di garasi kalaupun harus garasi kemudian garasi itu harus digunakan untuk umum itu juga harus diikrar wakafkan bukan kemudian punya pengajiannya dimana di rumah Bumastanda dimana rumah Bumastanda di garasinya inilah yang mungkin kemudian tadi bahasa Pak Direktur tidak tidak termasuk rukun Majelis Taklim itu sendiri ketika ketika kita kita ingin ingin mengajak teman-teman Majelis Taklim itu masuk kepada konsep-konsep management modern tadi ya memang dia harus berubah harus harus ikut kalau kemudian tadi ada bahasa Pak Direktur syaratnya bantuan tadi tidak masuk ke rekening ke rekening pribadi tidak ke rekening ketua tapi ke rekening lembaga Majelis Taklim memang ini Pak Direktur buat isi sekilas pesanjian uang kesulitan teman-teman di Majelis Taklim itu ketika inilah yang hambatan yang menjadi hambatan karena memang syarat-syarat dari pihak itu sendiri yang mereka jadi kesulitan ini mungkin nanti kita bisa omong-omong kecil atau brainstorming atau tukar pikiran bagaimana supaya rukun rukun apa dalam rangka menggali bantuan dari pemerintah tadi yang kemudian tanda putih pembinaan Majelis Taklim tidak merasa kesulitan ketika dia membuka rekening membuka rekening karena memang sekarang itu syarat-syarat dari pihak bank itulah yang susah teman-teman di Majelis Taklim itu membuka rekening ketika syarat-syaratnya ditentukan yang begitu agak rumit menurut saya agak rumit maka jarang ditempuhi ini jadi itulah konsep bagaimana menerpon management paling tidak diakui tadi menerpon hukum paling terus dua adalah di hidup hukum oleh adanya SDM yang bermutu pengurus yang pengurus yang pengurus yang berhasil berhasil tapi dia yang kusuk dia yang bakar tapi kemudian juga dia dia yang dia yang kumpul uangnya dan lain sebagainya kemudian jadi apa bukan management management bagi bagi saya mulai adanya management buat mereka bahwa dia pantas menjadi ketujuhnya karena dia memiliki punya dia mampu jadi jadi kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.